Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ 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 harus menjadi filosof kata Plato tapi bagi seorang muslim Sarah menjadi seorang pemimpin adalah imannya saya adalah kader akhirnya yang paling mudah sebagai waketum usia 40. Junior-junior saya yang jadi waketum termasuk Ketua State, Pak Dr. Juhet itu mungkin usianya lebih jauh di atas saya. Pak Dr. Raffiuddin, Rektor Unifal itu sama juga. Jadi saya itu paling junior kalau di akhirnya. Saya seorang profesional, saya konsultan di bidang lingkungan hidup yang punya ya 15 sertifikat yang tidak dipunyai orang seprovinsi Bantai. Kalian tahu pemisaris itu apa? Kalian tahu? Teman-teman sekalian, saya panggil teman-teman aja ya biar saya bersama ya biar kita setara. Usia kita gak jauh beda gitu maksudnya. Jauh beda gak sih? Gak jauh ya? Mungkin kalian juga selusia anak-anak saya. Teman-teman sekalian saya dikasih amanah sama panitia itu namanya manajemen organisasi. Mungkin ada beberapa teman-teman yang tahu apa itu manajemen organisasi. Sebelum itu saya mau bicara materi manajemen organisasi. Saya biar sebenarnya gak asik loh materi itu selalu begini nih. Saya gini kan bosen ya kayak di kelas lagi di kelas dan kalau mendapatkannya cuma hanya materi. Teman-teman bisa lihat bukit, di perpus, tapi ada penalaman yang berbeda. Maka perlu saya sarankan ini harusnya jangan begini. Gimana kalau kita bikin kelingkat? Ya jangan bosen. Biar saling lebih menang. Ijin kakak mau dekat atau boleh? Saya panggil kakak. Ngomongan kerja yang ada di industri harus diketahui oleh bisnaker dan disampaikan kepada masyarakat secara secara terbuka. Nah jadi tuntutan-tuntutan itu kita tuangkan itu sebagai bahan kita yang akan kita tulis menjadi past release namanya. Past release beberapa tuntutan itu hasil kajian. Maka itu nanti yang akan kita sampaikan ketika terjadi audiensi dengan pemerintah. Karena ada ending. Ketika kita demonstrasi nggak mungkin kita hanya orasi saja kemudian bubar begitu saja. Kita endingnya mau kemana? Misalnya endingnya terakhir ketika kita melakukan audiensi, ketika kita melakukan demonstrasi, tujuan kita adalah bertemu dengan Bapak Wali Kota Celgor. Kemudian tujuan kita adalah bertemu dengan ketua DPRD kita Celgor. Ini harus ada endingnya. Bagaimana caranya supaya itu bisa tercapai. Maka skema-skema dalam apa namanya, dalam aksi, dalam demonstrasi itu juga dibuat oleh kita. Kepemimpinan sifatnya, kalau pemimpin orangnya. Ada yang lain? Yang sebelah kiri masa nggak ada semua bintang-bintang cewek juga dengan semua. Petis-petis ada yang mau? Mbak Sung? Ayo yang sebelah kiri ke sini siapa? Satu. Nggak ada. Ada yang tahu? Yang paling depan? Yang baju gila sama siapa? Ya. Oh, Mbak Dika silahkan. Ya, ini saya. Terus? Oh, gitu. Jadi kalau pemimpin itu... Al-Hangga. 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 Mencinta manfaat. Untuk... Kemaswahatan umurmu. Al-Hangga. Al-Hangga. Tulus mengapiti... Detang... Jiwa dan draga. Al-Hiriya, bercuta manfaatmu untuk kejayaan umat Al-Hiriya, terus berbakti untuk musa dan masa